Halo, jumpa lagi di R&R 29 Gadgetan Gaming. Kali ini saya akan tes main Genshin Impact setelah update yang terbaru yaitu versi 2.5 di Xiaomi Redmi Note 9 varian RAM 4GB ya. Untuk pertama, saya akan coba mainkan di setting battery savernya mode balance. Nanti kita akan bandingkan seperti apa performanya setelah dimainkan di mode performance juga. Dari awal sampai masuk ke dalam gamenya itu loadingnya kurang lebih sekitar 2 menit ya. Jadi memang agak berasa lama, tapi buat saya sih masih cukup wajar untuk HP sekelas Redmi Note 9 ini. Di tes ini saya akan coba mainkan di setting grafik defaultnya saja, yaitu setting grafik lowest. Dengan frame rate maksimal 30 fps tanpa ada setting lain yang saya ubah. Kita akan lihat seperti apa performanya. Untuk frame rate-nya teman-teman bisa lihat di frame rate monitor yang ada di bagian atas layar. Di dalam kota, frame rate maksimalnya adalah 30 fps. Tapi lebih banyak bermain di kisaran 18-24 fps saja. Di beberapa situasi saat kita berpindah area atau masuk ke area yang ramai, frame rate-nya kadang-kadang turun hingga kisaran 12-15 fps. Saat roaming di open map atau di luar kota, frame rate-nya juga kurang lebih sama, yaitu bermain di kisaran 20-24 fps. Saat memasuki area baru atau saat battle, memang beberapa kali frame rate-nya turun. Saat battle, frame rate-nya rata-rata bermain di kisaran 15-18 fps saja. Beberapa kali memang pernah tercatat turun hingga di bawah 15 fps, tapi bisa dibilang sangat jarang. Dan menurut saya sih untuk sejauh ini, performanya masih playable ya. Jadi walaupun frame rate-nya sering di bawah 20 fps, untuk gameplaynya masih terasa cukup lancar dengan beberapa frame drop yang ringan saat battle yang cukup ramai. Di dalam domain pun, frame rate-nya bisa bertahan dengan baik di atas 15 fps, saat battle juga masih terasa playable dan tidak banyak frame drop yang parah. Seperti teman-teman lihat saat mengeluarkan skill dengan efek visual yang cukup tinggi, frame rate-nya masih bisa bertahan dengan baik di atas 15 fps, bahkan kadang-kadang bisa stabil di atas 20 fps. Jadi menurut saya sih di setting ini, di setting default bawaannya, Redmi Note 9 masih bisa memainkan Genshin Impact ini dengan cukup baik ya. Ya untuk ukuran HP low mid-range ini bisa dianggap cukup baik dengan frame rate yang masih berjalan lancar tanpa adanya freeze atau patah-patah selama saya mainkan. Di mode ini saya coba mainkan sekitar 30 menit. Memang mulai kurang lebih menit ke 20, terasa agak sedikit menurun ya performanya, mungkin karena HP-nya sudah mulai terasa agak panas. Dan memang di bagian belakang, terutama di dekat kamera itu HP-nya terasa agak hangat sih. Kalau panas banget sih tidak, tapi memang cukup berasa di tangan kita ya, apalagi kalau kita mainnya tanpa case. Setelah saya mainkan kurang lebih 30 menit, suhu tertinggi di bagian depannya kurang lebih sekitar 42 derajat celcius. Dan di bagian belakang, suhu tertingginya kurang lebih sekitar 42,5 derajat celcius juga. Untuk pemakaian baterainya, selama 30 menit kurang lebih berkurang 12%. Kemudian saya coba bandingkan performanya. Di sini saya ubah setting baterai dan performance-nya ke setting performance ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ikon baterai sudah berwarna biru. Untuk loading masuk ke dalam gamenya, saya rasakan sih tidak terlalu jauh berbeda ya. Tidak ada peningkatan yang signifikan. Masih bermain di kisaran 2 menit dari awal klik ikon gamenya sampai masuk ke dalam gamenya. Untuk performa di dalam gamenya sendiri, di awal game memang terasa sedikit atau terasa ada peningkatan ya. Jadi saat kita baru mulai main, sekitar 5-10 menit pertama itu saat roaming di open map. Frame rate-nya bisa bertahan dengan cukup baik di atas 24 fps ya. Jadi bermain di angka 24-30 fps. Dan saat bertemu musuh atau battle pun, frame rate-nya masih bertahan di angka sekitar 18-24 fps juga. Jadi di awal-awal kita mulai main itu kurang lebih performanya terasa memang ada peningkatan sih dibandingkan menggunakan setting balance tadi. Kalau di mode balance tadi, saat battle rata-rata frame rate-nya bermain di angka 15-18 fps. Kalau di setting performance ini, lebih banyak bermain di kisaran 18-20 fps. Ya sedikit ada peningkatan lah dibandingkan menggunakan mode balance tadi. Saat roaming di area yang sepi, tidak ada musuh atau efek visual yang tinggi. Frame rate-nya juga bisa bertahan dengan lebih baik di kisaran 24-30 fps. Tapi jelas yang saya rasakan di mode performance ini, saat game sudah mulai berjalan sekitar 10-15 menit. Memang HP-nya lebih cepat terasa panas sih, terutama di bagian belakang dekat kamera ya. Dibandingkan di mode balance tadi. Kalau di mode balance sampai 30 menit juga masih cukup anget di tangan. Tapi kalau yang ini 15 menit sudah terasa panas. Kemudian saya coba di dalam domain. Di sini saya coba di spiral abyss. Teman-teman bisa lihat di frame rate monitornya, ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 10 menit ya. Untuk frame rate-nya masih bisa berjalan dengan lancar di atas 24 fps. Jadi terasa beda dengan di mode balance tadi. Yang teman-teman lihat hanya bisa bermain di angka 18-24 fps. Kalau di mode performance ini, lebih banyak bermain di atas 24 fps dan gameplay memang terasa lebih smooth ya. Terasa lebih lancar, terutama saat kita menggerakkan player dan mengeluarkan skill. Itu terasa lebih smooth dan memang beberapa kali terjadi frame drop tapi masih bisa bertahan dengan baik di atas 18 fps. Setelah dari domain saya coba kembali ke open map. Ini gamenya sudah berjalan kurang lebih 20 menit. Nah teman-teman bisa lihat untuk frame rate-nya juga sudah mulai mengalami penurunan ya. Kemungkinan karena HP-nya sudah mulai panas. Jadi mulai sering bermain di kisaran 15-20 fps saja. Tidak bisa stabil di atas 20 fps seperti di awal game tadi. Ya jadi memang kelemahannya di situ sih. Karena mode performance ini membuat HP cepat panas. Dan biasanya kalau sudah panas ya akan terjadi throttling yaitu penurunan performa dari HP-nya. Begitu juga di dalam kota setelah bermain sekitar 20 menitan, frame rate-nya sudah mulai turun juga dan tidak bisa stabil di atas 20 fps lagi seperti di awal game tadi. Setelah dimainkan kurang lebih 30 menit, suhu HP-nya memang terasa panas di tangan ya. Di bagian depan suhu tertingginya bisa tembus sekitar 43 hampir 44 derajat celcius. Dan di bagian belakang suhu tertingginya kurang lebih 45 derajat celcius. Jadi memang terasa ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan menggunakan mode balance tadi. Untuk penggunaan baterainya selama 30 menit saya mainkan tidak terlalu jauh berbeda ya. Berkurang sekitar 12% juga. Jadi tidak ada perubahan signifikan dalam hal pemakaian baterai. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes main Genshin Impact 2.5 di Xiaomi Redmi Note 9 ya. Sekaligus kita bandingkan tadi seperti apa efek dari mengaktifkan mode performance-nya. Dan teman-teman bisa nilai sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada saran, pendapat atau masukan nanti boleh disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.